Halo guys, balik lagi bersama saya Deddy di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget anda Ya, disini sudah ada Reno 11F ya Kali ini kita akan cobain main game di OPPO Reno 11F Banyak sekali yang bilang kalau OPPO tuh nggak cocok nih buat main game ya atau apa gitu Nah, hari ini kita akan buktikan juga nih di OPPO Reno 11F, apakah ini nggak bisa diajak main game? Game, pertama-tama di OPPO itu ada fitur yang namanya game ya Ini aplikasi namanya game ya, jadi penyebutannya tuh agak berlibat ya Aplikasi game Oke, di dalamnya ini ada banyak sekali fitur ya Pertama ini adalah game yang sudah terinstall Ada 1, 2, 3, 4, 5 Tapi kita akan mainkan 2 aja, ada Genshin dan juga Car X Street ya Karena ini grafisnya memang paling gila sih, paling detail Ini game saya ya Terus ada jelajah, ini mungkin ada kayak social medianya gitu ya Ada game yang trending, most played, ada home Terus disini juga ada Nama menunya sih penemu, tapi Ini tetap game ya yang tampilnya ya Oke, disini ada berbagai macam data bermain game Ini adalah tampilan kita saat bermain game ya, Genshin Impact berapa jam Dalam 7 hari terakhir atau yang hari ini ya, ini untuk yang sekarang Ada game, ada 2 game aja Terus cuplikan game ini untuk perekaman layar ketika kita di dalam game Ada kelola game saya, beralih layout Ini mah cuma ganti ini aja sih Nah ini untuk pengaturan ya, disini ada toolkit game Ada mainkan otomatis video ini tentang jaringan ya Jawab panggilan di speaker ketika ada telpon masuk langsung ada di loudspeaker ya Terus gaya notifikasi ini Bagusnya sih notifikasi berbintik aja Supaya tidak mengganggu ketika bermain game Jadi nggak ada spanduk yang muncul gitu ya Atau mau di blokir sekalian juga boleh Di bawahnya ada mulai cepat ya Mulai cepat ini si handphonenya mampu mengkelompokkan game mana aja yang sering dimainkan Dan ketika kamu akan membukanya itu akan langsung boost cepat kayak gitu ya Resolusi otomatis ini adalah untuk menyesuaikan resolusi ketika menyesuaikan dengan daya baterai juga ya Ada mode kejuaraan, nah ini fitur-fitur yang memang dihususkan untuk bermain game ya Ada pemblokiran notifikasi, ada peningkatan performa, pokoknya banyak banget fiturnya Dari aplikasi ini aja kelihatan banget nih Kalau Oppo itu memang bisa untuk diajak bermain game ya Apalagi seri Reno Oke, kita langsung aja coba game yang pertama itu di Car X Street ya Oke, ini dia udah masuk di game Car X Street ya Kita periksa disini di fitur gamenya Ada apa aja ya, untuk di bagian jaringan disini ada hyperboost ya Yang bisa meningkatkan performa si handphonenya untuk bermain game Ada notifikasi untuk suhu juga dan ada kecepatan jaringan Terus kita juga disini bisa memantau berapa IPS si gamenya berjalan ya Disini ada status system Oke, ada status system ya Kita coba setting untuk game-nya Di grafis yang paling tinggi ya Kalau grafis yang standar tadi sih lancar-lancar aja Kita coba langsung ke yang paling tinggi dan IPS-nya kita tidak batasin Langsung berubah guys tampilannya Terima kasih telah menonton! Untuk grafis yang paling tinggi disini ada sedikit frame rope ya Tapi tidak masalah sih, tidak terasa begitu mengganggu ya Untuk meminimalisirnya mungkin bisa disetting untuk grafisnya bisa diturunkan sedikit ya Tadi kita pakai yang rata kanan Oke, kita sekarang coba lagi Oke, IPS yang berjalan disini di 1920 ya 1920, tapi untuk gameplay ini masih terbilang lancar Ya memang ada sedikit frame drop ya Kadang-kadang Ketika kita berbelok cepat kayak gini Karena grafis yang sangat detail ya Kita coba turunkan grafisnya Oke, ketika grafisnya diturunkan sedikit ya Tadi di angka 6 maksimalnya, sekarang di angka 5 FPS yang berjalan itu di sekitar 25, 26, 21 gitu ya Dan ini jadi lebih lancar Untuk grafisnya sih masih tetap detail ya guys Nah, tidak ada frame drop ketika kita bergerak sangat cepat kayak gitu ya Jadi kesimpulannya untuk Reno 11F ini bisa ya diajak untuk bermain game Apalagi dengan game car x-street yang punya grafis yang detail kayak gini ya Ini lancar Dengan settingan grafis tadi di angka 5 Dengan maksimal settingannya di 6 ya FPS yang berjalansi masih sama di sekitaran 20an Tapi ini lebih lancar Dan tidak ada frame drop sama sekali Tidak ada ngelak yang mengganggu ya Nyaman banget Oke Game berikutnya kita akan cobain Genshin Impact ya Ini tuh downloadnya lama banget guys Karena ukurannya di 30GB ya Sekarang ya pas awal-awal cuma 15GB Sekarang udah gede banget Ini juga sudah aktif untuk Hyper Boost-nya Kita masih di mode seimbang ya Bisa juga diganti ke mode Gamer Pro Dan fitur-fitur di sini juga banyak Kita tetap aktifkan untuk status sistemnya Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Nah ketika kita jalan-jalan seperti ini Ini FPS yang berjalan di 30 FPS ya Wow Kita lihat Oke untuk settingan grafisnya Yang defaultnya ini di rendah ya Kita coba atur untuk grafis yang tinggi guys Tapi di sini ada peringatan terlalu berat ya Tapi tetap kita coba Dan semuanya ini resolusi rendernya di tinggi juga Kualitas bayangannya tinggi juga Kualitas SFX-nya atau efeknya di tinggi juga ya Semuanya tinggi FPS-nya di 30 Oke Kita restart dulu game-nya Ketika grafisnya di naikkan ke tinggi FPS yang berjalan Tetap di 30 FPS ya Untuk jalan-jalan biasa aja Gak lagi bertarung maksudnya ya Terima kasih telah menerima Nah guys dari tadi nih kita muter-muter aja ya Dan dari si FPS-nya itu Stabil ya Di 25, 30, 29 Walaupun kita pakainya grafis yang tinggi ya Tapi di sini slow-nya agak sedikit naik ya Tapi ini wajar sih ya Karena kita tadi settingannya menggunakan grafis yang tinggi Naiknya cuma sedikit sih Tadi kan 38 ya Sekarang di 39 Untuk suhu si handphone-nya Gameplay-nya sih gak ada masalah Lancar-lancar aja Ya untuk grafis tinggi Walaupun tadi ada keterangannya Sangat berat di handphone ya Tapi ternyata si Reno11F ini Mampu mengeksekusinya dengan baik guys Nah sahabat kesimpulannya Si OPPO Reno11F ini Memang bisa banget ya Buat diajak permainan game Dari spesifikasinya juga udah bagus ya Dari segi prosesor Udah menggunakan Dimensity 7050 Terus juga dari Sekirang udah 8GB Memori internal 256GB Selain itu didukung dengan game fitur ya Game fiturnya ada apa aja Ada yang Ini nih yang disini nih Ada yang hyperboost tadi ya Terus ada Linkboost juga Sebetulnya berperan ya Dalam Kinerja handphone ketika bermain game Oke Tadi kita sudah bermain game Di settingan grafis yang tinggi ya Entah itu di car x-street Ataupun di Genshin Impact Memang show-nya agak naik Di 40 derajat celcius Tapi ini masih bisa kita pegang ya Jadi gak terlalu panas nih guys Terus perpindahan Antar game juga ini smooth banget ya Cepet banget Kita bisa langsung pindah Dari car x-street Ke Genshin Tanpa loading lama ya Bisa langsung pindah Dan itu pindahnya Smooth banget Lancar banget Ngomong-ngomong Renault 11 app ini Masih masa pre-order ya Ready-nya nanti Tanggal 24 Februari Kalau misalkan Sobat nontonnya sebelum Tanggal 24 Untuk ikutan pre-order Bisa langsung hubungi BSL ya Dan buat yang ikutan pre-order itu Akan mendapatkan Benefit proteksi Senilai 2 juta Dan juga garansi mesin Selama 2 tahun ya Dan juga ada Warna limited edition Yang bisa kamu dapatkan Hanya ketika ikutan pre-order Itu warna coral parko Yang saya pegang kali ini ya Jadi jangan sampai kehabisan ya Untuk warna ini nih Warnanya limited edition Sebenarnya warnanya ada 3 Ada yang biru Ocean blue namanya Ada juga palm green Dan yang ini coral parko ya Oke terima kasih Buat yang sudah nonton Sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya